Punk juga merupakan sebuah gerakan perlawanan anak muda yang berlandaskan dari keyakinan atau paham We Can Do It Ourself atau Do It Yourself yang biasa dikenal dengan etika DIY. DIY berawal dari kejenuhan punk terhadap aturan hidup yang mengekang, baik di masyarakat maupun perusahaan rekaman. Jadi ada eteran sama kaya misi-misi dua ya. Media menilai punk hanya sebagai tren remaja dalam hal fashion dan musik. Masyarakat awam mengidentikan punk sebagai sebuah komunitas yang rentan dengan alkohol, obat-obatan terlarang, biang keonaran, dan berlaku negatif lainnya. Menurut gue anak punk itu identik dengan kerusuhan kan ya. Kerusuhan, berandal ya di jalan-jalan gitu, gak jelas. Terus kadang sering yang nyoba-nyoba narkoba gitu. Namun masih banyak sisi positif punk yang tak bisa dilihat secara kasat mata oleh orang-orang yang berada di luar komunitas mereka. Dengan etika DIY inilah, punk menunjukkan sebuah kemandirian yang sejati bagi mereka. Sebuah keteguhan untuk mempertahankan keberadaan punk dengan jiripaya mereka sendiri. Tanpa campur tangan para pemilik-pemilik modal yang mementingkan kepentingan sendiri, baik pemerintah maupun media-media mainstream. Dua kontel gurdur terhadap, lahirnya dari budaya mainstream. Budaya mainstream yang tidak tergantung oleh suatu bentuk yang namanya operasi. Berbekal dari etika DIY inilah beberapa punk di kota besar yang ada di Indonesia, merintis usaha rekaman dan distribusi terbatas. Mereka membuat label rekaman sendiri untuk menaungi band-band sealiran sekaligus mendistribusikannya ke pasaran. Untuk sebuah label, mungkin dari label kami sendiri, ya dari movement itu sendiri memang sudah awalnya itu memang menarik diri untuk mendistribusikannya secara DIY. Artinya, semua bentuk dari produksi, setelah produksi, sampai nanti distribusi, itu juga kami lakukan secara DIY. Artinya, bersama kawan-kawan kita juga mendistribusikannya secara molek. Selain berjuang melalui kegiatan musik, mereka juga berjuang melalui distro-distro yang menjual kaset-kaset dan CD Punk, serta berbagai macam penikpang, mulai dari t-shirt, boots, emblem, hingga fanzine-fanzine buah karya punkers yang menyuarakan perlawanan terhadap pemerintah. Nah, itu masih dalam hal positif juga di pangnya, jadi kitanya tanpa harus ada tergantungan dari pihak luar atau dari rekanan gitu, jadi kita bisa berjalan sendiri, ya mungkin kelemahannya kalau berjalan sendiri itu kan satu, perlu modal gitu, modal. Ya mungkin masih kelemahannya di modal itulah, kalau di Josef, jadi modalnya semangat lah dari kita, ini itu semangat, misi potensinya dari dia itu semangat, karena nggak perlu ada ketegantungan dari pihak yang besar gitu. Menjamurnya mal-mal, doktori outlet, dan distro-distro anak muda saat ini, tidak membuat para pemilik distro Punk menjadi patah arang. Mereka yakin dengan keeksistensian mereka, karena Punk memiliki pangsa pasar tersendiri. Keuntungan yang mereka raup dari usaha-usaha ini memang tak seberapa. Tak jarang dari mereka menggeluti profesi yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, khususnya golongan menengah ke atas. Tapi toh bukan itu yang mereka cari. Berdiri di atas kaki sendiri dan mendedikasikan diri untuk terus berjuang melawan kemapanan melalui usaha ini adalah keniscayaan yang mereka tuju.